Kedua, pasca berakhiran larangan mudik, stasiun kereta api Senen Jakarta Pusat dipadati warga yang akan pulang ke kampung halaman. Sebagian besar calon penumpang adalah warga yang memanfaatkan berakhirnya larangan mudik. Sedikitnya, 6.000 pemudik berangkat dari stasiun Senen Jakarta Pusat menuju sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara jumlah penumpang yang tiba di stasiun Senen mencapai 8.000 penumpang dengan 21 kereta dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain kepemilikan tiket, PT Kedua Tapi Indonesia masih menerapkan pemeriksaan hasil tes JINOS maupun tes antigen negatif COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Saat ini yang dijalankan setelah selesai dari masa peniadaan mudik, KKA non mudik yang kemarin dijalankan, kita kembali lagi saat ini jadwal perjalanannya normal ke jadwal perjalanan di masa pandemi, tidak ada penambahan. Jadi hanya jadwal perjalanan di masa pandemi yang mana memang ini juga jumlahnya sudah sangat jauh dibandingkan program pemberangkatan KA yang seharusnya dilakukan di masa normal. Sekitar 30 persennya lah kalau kita mungkin ada total keseluruhan.